Terima kasih Anda masih bersama kami di ANU sepagi, pemirsa warga kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangarang, Banten berdesakan saat akan mencairkan dana bantuan sosial dari pemerintah. Mirisnya, warga tidak menjaga jarak aman saat mengantri. Aksi saling dorong terjadi saat warga yang tidak tertib mengantri di kantor pos Tiga Raksa. Pentugas kantor pos mengimbau warga agar tertib dan menjaga jarak aman dalam antrian, namun warga yang mengantri sejak pagi tidak menghiraukan imbauan petugas. Menurut petugas, kantor pos ada sekitar 5 ribu warga dari kecamatan Tiga Raksa yang mencairkan dana bantuan sosial tunai tahap keempat dan kelima dari Kementerian Sosial. Warga menerima uang sebesar 600 ribu rupiah. Sejumlah pengamen ondel-ondel dan pedagang kaki lima terkena razia masker di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Petugas memberikan sanksi berupa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada para pelanggar dan sanksi sosial lainnya. Nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya ini bukanlah dalam rangka upacara bendera, melainkan sanksi untuk pengamen ondel-ondel karena tidak mengenakan masker di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain bocah pengamen ondel-ondel, petugas juga menindak pedagang kaki lima dan pengendara motor. Dalam razi yang dilakukan pada 17 Agustus kemarin, petugas masih menemukan sejumlah pelanggar. Untuk saat ini, di hari kemerdekaan ini masih stabil, ada penurunan tapi tidak terlalu jauh. Jadi alasan para pelanggar tersebut bervariasi. Ada yang lupa, ada yang terjatuh, ada yang dikantongi, ada yang memang benar-benar tidak membawa. Sebagai efek jerah, petugas memberikan sanksi berupa menyapu jalanan dengan menggunakan rompi oranya dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Momen perayaan HUD RI ke-75 mempengaruhi turunnya pelanggar protokol COVID-19. Hal ini dikarenakan kondisi ruas jalan ibu kota yang sepi dari aktivitas. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya Ainews melaporkan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-75, Republik Indonesia berlangsung khidmat meski digelar di tengah pandemi. Presiden Joko Widodo yang hadir dengan mengenakan baju adat Timur-Tengah-Selatan Lusa Tenggara Timur berperan sebagai Inspektur Upacara. Upacara hari ulang tahun ke-75, Republik Indonesia tahun ini nampak berbeda. Upacara digelar tidak ramai dan semeria tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, hari besar bangsa Indonesia diadakan secara terbatas dan secara virtual. Dalam upacara penghibaran bedera, hanya sejumlah pejabat negara yang hadir, mulai dari Ketua MPR, DPR, DPD, Panglima TNI hingga Kapolri. Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara hadir dengan baju adat dari Kabupaten Timur-Tengah-Selatan Lusa Tenggara Timur. Sementara itu, wakilnya Ma'aruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu Indonesia. Bahkan petugas penghibaran dan penurunan bendera juga berbeda. Jika biasanya dalam pasukan 17, 8, dan 45, kini hanya ada 6 orang dan mereka merupakan anggota Paski Beraka tahun 2019 lalu. Jika biasanya ada penyerahan bendera dengan Presiden, tahun ini bendera merah putih langsung dikibarkan oleh Paski Beraka. Pasukan Upacara pun tidak sebanyak tahun sebelumnya. Namun tahun ini, terdapat sejumlah pasukan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, ikut berbaris mengikuti pegemaran dan penurunan bendera. Jika biasanya ada pertunjukan saat upacara, kini hanya pertunjukan seni secara virtual yang kali ini dibawakan Gita Bahanan Nusantara. Pihak Istana Kepresidenan mengundang para pejabat dan masyarakat dengan cara virtual. 16 room untuk undangan virtual yakni room khusus, serta room 1 hingga room 3 untuk VVIP dan room 4 hingga room 15 untuk masyarakat. Selain itu, sebanyak 17.845 peserta dari kalangan masyarakat mendapat kesempatan mengikuti upacara melalui virtual. Yang mirsa di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Narapidana di Lapas, Cipinang, Jakarta Timur mendapatkan remisi. Dari total 3.386 napi, hampir setengah diantaranya ini mendapatkan remisi. Sebanyak 1.328 napi, penghuni Lapas, Cipinang mendapatkan remisi dari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan rincian, 1.254 napi mendapatkan remisi umum 1 yang besarannya bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Sementara 74 lainnya mendapatkan remisi umum 2. Kena tidak demikian, 72 orang yang mendapat remisi umum 2 harus membayar denda terlebih dahulu sebelum dapat dinyatakan bebas. Untuk yang mendapatkan remisi umum untuk tahun 2020, remisi 1 yaitu RU1 sebanyak 3.957 orang khusus DKI Jakarta. RU2 yang langsung bebas juga pada hari ini ada 194 orang. Nah, jumlah keseluruhan yang mendapat remisi umum tahun 2020 terkait BP-99 dan BP-28 ada sebanyak 2.366 orang dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama yang mendapatkan remisi umum tahun 2020 terkait BP-99 adalah sebanyak 2.327 orang dengan rinciannya RU1, 2.225 RU2 langsung bebas, 102 orang. Jumlah keseluruhan yang mendapatkan remisi umum tahun 2020 terkait BP-28 tahun 2006. Ini ada 39 orang dengan rincian RU1, 36 RU2, 3 orang.